Jangan bilang kalau kamu pecinta kopi, asyik, tapi kalau belum pernah, minum kopi yang dapat cinar mataharinya duluan di Indonesia. Halo Pak Jasman, benar gak sih namanya? Benar. Iya, Jasman nih. Eh, bukan. Halo Pak Jasman, sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu ke sobat-sobat yang lagi nonton nih. Oke, siap Bang Kemal. Perkenalkan saya Aibda Jasman Tristanto, selakukan It Bin Tipsos pada Pores Broke. Dan juga sudah hampir dua tahun ini bersama-sama teman-teman petani kopi di Siet Agung, kampung Siet Agung. Kita lagi mengembangkan kebun kopi berjenis rebusta. Yang kita kenal yang namanya Robusta Papua Muting. Papua? Papua Muting. Papua Muting. Muting? Iya. Muting, bukan puting. Harus dipertegas nih. Papua Muting, kelebihannya dari Papua Muting ini apa nih? Kelebihannya Papua Muting ini dia kopinya tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian tanah itu hanya 60 mdpl. Ih. 60 mdpl, yang biasanya mungkin kita tahu ya Bang Kemal pasti tahu kan bahwa kopi itu ketinggiannya di atas 1.500-1.300 ya. Yang Arab kita yang rebus-bagus. Yang Robusta. Oh, yang Robusta. Yang Robusta. Iya, Robusta kan ada yang ketinggian. Ada yang di atas juga. Yang fine Robusta mungkin ya dibilang. Tapi ini. 600 juga bisa sih, Robusta. Iya, ini kebetulan kita nggak sampai, 100 pun nggak sampai. Iya, 60. 60 mdpl. Gitu, jadi memang kopi ini khas lah, dalam artinya dataran rendah. Kemudian untuk rasanya sendiri, setelah kita ujikan di yang masternya. Asik. Itu after apa, tobacco. Tobacco. Kemudian bitternya kuat banget. Oke. Dan ada dark coklatnya sedikit dan manis. Tobacco, dark coklat, dan sweet. Iya. Kalau bitter mungkin hampir semua kopi ada pahitnya. Tapi ini bitternya tinggi loh. Bitternya tinggi? Hampir 85% kalau di hasil ini. Buat orang-orang yang suka pahit, ini cocok banget buat dia. Dan kopi ini spesial kalau itu buat kopi susu. Waduh, luar biasa itu. Waduh, pas banget. Dan hemat banget. Hemat banget. Hemat banget. Jadi, biasanya kan orang main ekspreso kan, kalau enggak 16, 18. Kita cukup lah. Main di 12, 13 udah kenceng. Udah kenceng? Udah bisa lari. Jadi, ini Pak Jasman ini pas lagi saya lewat-lewat di event ini ya. Sempat saya, waduh, disini ada pengamanan juga. Pak jangan bilang pengamanan COVID-19 ya. Ada pengamanan juga. Tapi ternyata memang, ini apa namanya, sebutannya apa ya? Ciri khas ya, karakternya. Iya. Karena kebetulan memang terjunnya di program sana. Ini merupakan program kerja dari Bapak Kapolres Merauke, Bapak AKBP Sandi Sultan. Dan juga kebetulan kita, kegiatannya juga kolaborasi sebenarnya antara Polres dan Pemda. Jadi, dukung banget ya oleh pemerintah, oleh pihak polisian ya? Iya, benar. Dari Pemda Merauke dalam hal ini, kepala bagian perekonomian daerah Kabupaten Merauke. Kalau kita di Papuanya panggil Kakak Francisus. Kakak Ciwe. Kakak Ciwe. Kakak Ciwe, iya. Balik lagi nih. Udah berapa lama ini? Kopi ini sih, kalau kita berbicara, awal saya tugas di sana 2020, November. Dan di bulan November itu pun, secara tidak sengaja, waktu itu kan yang namanya Babin Kamtik Mas ya, turun ke masyarakat, pas kebetulan di rumah salah satu warga itu ada undangan, ada nikahan. Oke. Jadi saya ke sana itu mau memberikan pemahaman. Boleh bikin acara, tapi tidak boleh ngundang tamu dari kampung tetangga. Oh, gitu? Untuk mengapa? Menghindari. Iya, menghindari campur antara kampung, gitu. Jadi saya ke sana, saya sampaikan, Bapak boleh bikin hajatan, tapi undangannya khusus dalam kampung itu aja. Tidak mengundang kampung tetangga. Nah, pada saat bertemu itu saya dikasih kopi. Disuguin. Ya namanya orang kopi, bisa main kopi kan. Kok kopinya beda ya? Saya tanya. Bu, ini kopi apa? Ini bukan kopi kapal api atau apalah. Saya bilang, intinya kopi yang dibeli. Ibu bilang, iya Pak, ini kopi kami dari kebun sendiri. Oh, ada? Ya ada Pak, kami tersisa 20 pohon. Boleh saya lihat, Bu? Boleh. Diketunjukin, dikasih keluar lah 5 kilo. Saya tanya. Boleh saya bawa, Bu? Boleh, Pak. Ini udah hajatan, lu udah pake. Ini sisanya. Oh. Saya beli berapa, Bu? Ah, 1 kilo 5 ribu aja, Pak. 1 kilo 5 ribu? 1 kilo 5 ribu. Asik. Itu rose bean, green bean? Rose bean? Eh apa, green bean. Oh, green bean. Green bean. Yaudah. Tapi 1 kilo 5 ribu. 1 kilo 5 ribu. Terus tanya, Bu, kok harganya segini? Iya, memang gak laku, Pak. Kita dulu di sini tanam kopi 95, Pak. Ada sekitar 50 hektare. Tahun 2000 kita panen, kita masak sendiri, kita sangrai sendiri, kita jual, gak laku-laku. Kita pulang, kita pate ini katanya, maka kan kebetulan orang Jawa, dibunuh. Yaudah, ini sisanya. Yaudah, Bu, saya bawa kalau gitu. Saya beli. Saya bilang, Bu, ini saya beli. Nanti saya coba kirim dulu ya, saya coba ujikan. Kalau memang ini bagus, ya nanti harganya kita rupakan, Bu. Jangan segini. Ya, akhirnya bawa nih. Kemudian karena gabung aski, dibantu ibundar ini, ya kirimlah itu kopi. Tapi ikut kurasi di aski, keluarnya nilainya dan scoringnya. Semakin berapa tuh? Scoringnya 7,2. 7,2. 7,2, ya lumayan lah untuk kopi kampung. Yaudah dengan. Itu yang di scoring itu yang udah diperbaikan atau yang awal banget tadi dikasih? Awal banget. Dan itu dikirim belum, aku belum mengerti kita sortir, mengerti apa. Yang pokoknya saya pikir udah bagus, saya kirim. Alami dari sana lah ya. Alami, jadi kagak ada di sortir-sortir. Yaudah dikirim. Alhamdulillah hasilnya bagus. Pede, keluar percaya diri, yaudah. Kirim sampel ke teman-teman di luar Papua kan, ke Makassar, ke Jogja, ke Bandung, ke teman-teman kopi ya kan, yang saya punya rekanan, yang biasa suplai dari mereka. Mereka bilang, Mas ini kopinya keren ya. Lu, apa, diajarin petaninya supaya hasilnya bisa lebih bagus lagi. Ini udah mulai saya ajarin pelan-pelan. Berkat teman-teman juga. Sharing, dikasih tau, ngaturnya seperti ini, seperti ini. Dan juga lewat Youtube. Belajar mandiri lewat Youtube ya. Nah, kita kumpul petani, di Balai Kampung, sama Pak Kampung, kita mulai. Mulai ini, kita ngulik itu kopi itu. Udah, Alhamdulillah, udah dua tahun ini, ya hasilnya udah mulai lumayan. Dan sekarang udah jadi ini, udah habit. Orang-orang di sana udah mulai, Wah, kopi harganya bagus nih. Jadi bayangin, dari harga Rp. 5.000, sekarang udah Rp. 35.000. Wow. Bagus lah maksudnya, meningkatkan perekonomian ya. Rp. 35.000 tapi masih, apa namanya, gelondongan, belum di ini. Ntar sampai tempatku baru. Main lagi, disortir pelan-pelan dulu. Jadi itu yang bikin pede. Itu awal 20 pohon doang? Yang dibilang kan tadi 20 pohon doang. 20 pohon, itu di satu keluarga. Ternyata masih banyak keluarga. Maka tadi saya pengen mikir, ini 20 pohon doang, terus saya nyuplai ke tempat-tempat lain. Ini berapa itu ya? Panennya berapa kaya? Jadi di sana itu, setelah saya kumpul itu ada sekitar 500-600 pohon. Oke. Itu terpencar di beberapa warga. Nah sekarang ini udah mulai nih. Panaman ada yang 1 hektare, 2 hektare gitu. Jadi sambil program ini jalan, jadi hasil keuntungan ini saya balikin ke petani. Jadi saya belikan koker, saya suruh tanam kopi, nanti udah jadi umur 3 bulan, 6 bulan, saya bayar lagi ke mereka 5 ribu per kokernya. Saya bagi lagi kepada petani yang pohonnya masih sedikit. Bikin ekosistem di situ ya? Iya, saya bikin di situ. Nice. Nah terus program itu udah jalan, seribu pohon. Nah abis itu saya buat lagi program pengupas yang manual. Alhamdulillah di sana sekarang udah ada, untuk 4 kelompok tani itu udah ada 2 mesin lah, untuk mereka profiler. Oke, udah punya mesin juga ya. Nah ini saya pengen tanya nih, itu kan kopi terpisah dengan apa yang dikerjakannya. Iya. Kok boleh? Ah ya, jadi gini. Tadi yang saya bilang ya, ini program kerja dari Bapak Kapolres Merauke, bahwa memang kita para babi inkam tikmas ini, ya selaku bayangkara pembina masyarakat ini, harus bisa menggali potensi masyarakat untuk dibantu dalam pemberdayaan peningkatan ekonomi. Gitu, jadi ini pas banget waktu pas pandemi, mereka bingung mau kerja apa, kopi yang kita masih bisa jalan. Oke. Gitu, karena orang tiap hari kan minum kopi. Ini bagus sih jadinya, berperan banget ya. Iya, gitu. Jadi ya Alhamdulillah artinya bisa berjalan, didukung dari dinas, didukung juga dari pemdanya. Jadi kita kolaborasi. Seperti itu. Mantap Pak. Jadi, ini buat teman-teman ya, mungkin Bang ini juga belum pernah tahu ya, bahwa kita di Indonesia ini Merauke paling timur. Itu satu. Iya kan? Iya betul. Yang kedua kan kita udah provinsi baru, Pak Poh Selatan. Nah, kami tuh di sana, ya ibaratnya penjaga pintu gerbangnya Indonesia dong. Penjaga pintu gerbangnya Indonesia ya. Kan dari Sabang sampai Merauke. Itu penjaganya dari apa tuh? Iya, karena kita ada di ujung. Oke, oke, oke. Kita ada di ujung. Nah, terkait dari itu juga bahwa, sebenarnya kami juga ingin memberitahu orang Indonesia umumnya, bahwa kopi di Papua itu bukan hanya ada Arabica Wamena. Kalau orang bilang Papua, berarti oh kopi Wamena. Pasti langsung, oh Wamena, Papua. Gak agak. Saya tahu ada lagi, Amungme. Iya, ada Amungme. Sekarang ini udah gak bisa, harus bisa. Kopi apa aja? Oh Papua banyak. Apa? Apa aja tuh? Robusta, Muting, Papua Selatan. Ada lagi gak sih selain itu? Ada, sebenarnya kalau dulu kan kabupaten itu kan masih satu, Wamena. Cuma kan dipecah beberapa jadi kabupaten. Jadi ada Pegelungan Bintang. Tapi tetap dia sebutnya Wamena ya? Iya. Jadi ini, dia di satu tahun terakhir ini setelah pecah beberapa daerah otonomi baru, ada namanya Pegelungan Bintang, ada... Di Pemekaran gitu ya? Iya, Pemekaran. Ada Pugubin, Oksibil, ada Lanijaya, ada Wamena, jadi berbagai macam. Jadi ada Papua, Robusta, Muting. Nah, ini juga nih, keren juga nih. Kita paling timur. Iya. Bangunnya paling pagi. Iya, pasti sih. Dapat matahari duluan. Iya, duluan. Panen kopi, panen kopi kita duluan. Abis udah panen kopi, minum kopinya juga duluan. Nah, keren gak tuh? Yang paling pagi minum kopi siapa? Orang Papua. Iya, orang Papua. Manam, oke. Nah, satu pertanyaan terakhir nih. RKD kepanjangannya apa? Oke. RKD ini nama tempat usaha saya. Yang kita mana, ini perpaduan antara warung kopi dan warung makan. R-nya? R- itu rumah. Rumah. K-nya kopi. D-nya warung. D-nya warung. Iya. Karena ada warung makannya. D? Dwarung. Oh, dua warung. Iya. Biasalah di. Dua warung, men. Dibikin ini dikit, lay 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 dikit. Keren-keren dikit gitu ya. Jadi, seperti itu. Jadi, Alhamdulillah. Sekarang udah punya mesin roastery sendiri. Jadi, produksi kopi sendiri. Main juga ke hulur dan hilir. Ini RKD. Roastery Kemal doang. Boleh misalkan. Iya, iya, iya. Oke. Ini dong kasih pesan-pesan atau something lah yang bisa disampaikan untuk orang-orang yang lagi mungkin nantinya ngeliat ya. Iya. Dari Bapak Jasman nih. Baik. Untuk teman-teman. Teman-teman yang nonton aja. Teman-teman yang nonton. Channel Youtube-nya. Seduhan Project. Seduhan Project. Jangan bilang kalau kamu pecinta kopi. Asik. Tapi kalau belum pernah, minum kopi yang dapat sinar mataharinya duluan di Indonesia. Adanya di Meroke Robusta Muting Papua. Jadi, minum kopi yang duluan. Iya. Kopi yang duluan tersinari oleh matahari. Iya, di Indonesia. Iya. Ini, ini suatu hal yang luar biasa. Iya, cuma dari kami. Gitu. Saya belum loh. Iya, ini. Berarti bukan orang kopi ya. Makanya saya bawa dua. Saya bawa dua, ntar satu buat kamu. Gitu. Semoga berkenan. Saya biasa ini kok, bikin review juga. Nanti mungkin kalau misalnya emang dikasih, kita bakal coba reviewnya. Tentunya saya bakal ngundang teman-teman yang lebih kompeten daripada saya. Oke. Kalau saya cuma ya bisa bikin videonya aja, jadi host-hostnya aja. Ini, ini bener-beneran gak bisa, atau bener-beneran, bener-beneran? Nah, gitu dah. Oh, gitu ya? Oke. Video roasting sih ada. Oh, gitu ya? Saya ngeroasting sendiri ada, nyeduh juga ada. Oke. Siap bang, kemarin. Tapi dari aroma ya, dari tadi pengen nyium ya. Tapi kita lagi ada di acara kopi. Pas lagi pengen nyium, aroma kopi semua ada di sini. Iya, tercampur. Thank you banget, Bapak Jasman udah mau tampil, hadir di podcast spesial kami di acara ulang tahun media Indonesia. Saya juga terima kasih, udah dibantu untuk mempromosikan kopi Robusta Papua Muting ini. Pastinya. Semoga dengan acara ini, dengan seduhan proyek ini bisa membawa dampak yang positif ya. Untuk teman-teman pencipta kopi di Indonesia. Kita juga terima kasih sama asosiasi kopi Indonesia ya. Siap, oh ya, bener. Dan media Indonesia yang sudah mengundang kita untuk datang ke sini. Oke, buat semuanya, salam kopi Indonesia. See you. Bye.